PRABOWA Mendekati waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Rakem Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil Prabowo untuk berdiskusi terkait keuangan negara. Pertemuan antara Prabowo dan Sri Mulyani tersebut menimbulkan pertanyaan, akankah Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan mendatang? Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwan Dono menegaskan dalam pertemuan dengan Prabowo tidak ada pembahasan komposisi kabinet. Thomas menjamin pernyataannya karena ia turut mendampingi Sri Mulyani dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin 11 September 2024 tersebut. Thomas mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung 2 jam lebih itu, tidak ada pembahasan mengenai posisi menteri. Selanjutnya, Thomas yang juga keponakan Prabowo ini pun menyatakan pembahasan dalam pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo terkait substansi APBN. Dalam pertemuan itu, Thomas mengatakan membahas mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belajar negara 2024 dan rancangan APBN 2025. Pembahasan menjadi penting agar proses transisi pemerintahan berjalan lancar. Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sofi Dasko Abar menyatakan, Presiden Jokowi Dodo merestui pertemuan antara Sri Mulyani dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Dasko mengatakan menjadi pertemuan rutin dan sudah ada izin dari Pak Jokowi, tentu untuk membahas soal ekonomi dan keuangan. Lebih lanjut, Dasko mengatakan pertemuan yang akan menjadi agenda rutin itu juga sebagai bentuk transisi pemerintahan. Dasko pun tak membantah jika pihaknya sangat membutuhkan Sri Mulyani, terutama dalam mempersiapkan keuangan negara menjelang pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurut Dasko, pertemuan-pertemuan ke depan juga masih membahas terkait ekonomi makro, APBN, dan ekonomi global. Sebagai catatan, Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Jokowi selama 10 tahun atau selama 2 periode pemerintahan. Kemudian di era pemerintahan Presiden Susilo Bompong Yudhoyono, Sri Mulyani juga sempat menjabat Menteri Keuangan. Tentu, pengalaman panjang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan panggilan dari Prabowo jilang pelantikannya semakin membuat penasaran banyak pihak. Akankah sang maestro keuangan negara ini kembali menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Gibran? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!